Chapter 1239 Hidup Kernbali 6 Dewa Penyihir Dewa Penyihir menarik Stefan dengan rantai energi ke depannya, jaraknya terlalu dekat, ditambah lagi dia masih kaget melihat Stefan memutuskan rantai tersebut, makanya dia tidak sempat menghindar akibatnya jari Stefan mengenai tengah alisnya dengan telap. Buk, srek. Beberapa saat kemudian, Stefan mendarat dengan mulus, sedangkan Dewa Penyihir, yang tengah alisnya berdarah, jatuh ke tanah bersama kerangka berserakan yang dipukul oleh boneka emas hitam. Sesudah mendarat, Stefan mengeluarkan pedang yucang, lalu menebas leher Dewa Penyihir dan menusuk dantian yang bersangkutan sebelum mundur. Sesudah melewati banyak pertempuran, Stefan sudah tahu betapa krusialnya menyelesaikan serangan terakhir pada musuh. Carson dan Danny, yang berdiri di samping sambil menyaksikan semua itu. Berlari menuju Stefan dengan semangat. Cepat sekali selesainya. Carson bergumam tak percaya sambil berlari, tadi sudah lama begitu, tidak kusangka Dewa Penyihir dan Kak Stefan langsung menyelesaikan ini selama jatuh dari langit. Mendadak sekali. Dalam duel para ahli, menang kalah biasanya ditentukan dalam waktu singkat. Danny menanggapi dengan serius, lalu menambah kecepatan melewati Carson, Kamu lihat Stefan, aku akan lihat kakek Niro. Fuih. Stefan membungku untuk mengambil pedangnya, dia memandang Dewa Penyihir yang kepalanya sudah putus dan menghela nafas. Namun, dia masih belum bisa tenang, dia merasa ada yang aneh. Kak Stefan, Kak Stefan, kamu hebat sekali. Carson melambai kepada Stefan dari kejauhan dan berujar dengan semangat, Dalam peperangan manmar ini, kamu sudah bisa jadi Dewa. Jangan kesinil. Stefan dengan cepat berbalik dan meneriaki Carson. Walau Dewa Penyihir sudah mati, dia masih merasa bahayanya belum lewat. Buset. Hati-hati di belakangmu. Detik berikutnya, Stefan melihat Carson yang lagi berlari ke arahnya berbalik arah, meletakkan tangannya di belakang punggung dan menunjuk ke arahnya, lalu berlari menjauh dengan lebih cepat lagi. Benar saja, tidak mungkin selesai secepat ini. Stefan bergumam, tiba-tiba berbalik, dia yang biasanya tenang saja berkeringat dingin melihat situasi ini. Dia melihat tubuh Dewa Penyihir yang bagian tengah alisnya tertusuk, kepalanya terpisah, dan Tian hancur, yang seharusnya sudah hancur jiwanya, berdiri dengan aneh. Wah kakak, aku berani menyerang ahli terkuat negara Hua, tentu saja kemampuanku jauh di atas bayanganmu. Dewa Penyihir meraih kepalanya, berdiri, lalu meletakkan kepala di lehernya sambil tertawa seram. Bersamaan dengan itu, tulang belulang yang banyak itu kembali menjadi bentuk mayat naga. Sebuah sosok yang berpakaian sama seperti Dewa Penyihir, dengan tubuh dipenuhi kabut hitam, muncul di atas mayat naga. Apa-apaan ini, kepalanya di penggal pun masih hidup. Menyeramkan sekali. Sesudah Carson berlari jauh, dia bersembunyi di semak-semak dan memandang Dewa Penyihir yang hidup kembali dengan muka pucat. Kak Stefan, ada apa ini? Niro memanggul Denny dan datang ke belakang Stefan sambil berujar dengan tidak percaya, lawanmu juga tidak bisa mati. Curang sekali ini. Kakek Niro, tenanglah, bagaimana lukamu? Denny berdiri di atas Niro sembari bertanya dengan cemas. Bagian perutku yang lemah terkena pukulan, perutku hampir bocor, tapi tidak masalah. Aku masih bisa kabur. Niro membalikkan perutnya yang berbau daging terbakar. Dia menahan rasa sakit dan bertanya, Kak Stefan, ada apa ini? No. Dewa Penyihir seharusnya sudah terpisah dari kehidupan dan kematian fisik, dia punya dua jiwa yang terpisah. Stefan memandang bayangan hitam di atas mayat naga dan Dewa Penyihir. Dengan serius sambil menjelaskan, kedua jiwa ini mempunyai hubungan saling menguntungkan. Kalau tidak mati di waktu bersamaan, jiwa yang berpisah itu tidak akan mati. Pantas saja Dewa Penyihir sudah berhenti mengendalikan mayat naga, tapi mayat naga masih bisa terbentuk kembali. Dia meninggalkan salah satu jiwanya di dalam mayat naga untuk menarik perhatian kita, lalu membiarkan jiwa lain mengendalikan mayat naga untuk menyergap kita. Keji sekali. Buset, ternyata ada juga yang seperti itu. Denny dan Niro sama-sama bengmong. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi hal sesat begini. Dunia ini penuh dengan keajaiban, terutama para kultifator jahat ini. Tidak heran mereka bisa membuat banyak masalah. Stefan berdiri sambil memegang pedang yucang dengan erat. Aku sudah tahu prinsip jurusnya, aku bisa menbereskannya selama aku membunuh dua jiwanya bersamaan. Bagus sekali, walau kamu bukan ahli yang mau kutangani, pengetahuanmu lumayan mengesankan. Sesudah meletakkan kepalanya, Dewa Penyihir tertawa. Aku sudah lama terpisah dari tubuh Fana. Tubuh ini hanya wadah untuk menyimpan jiwaku. Walau kamu bisa menghancurkannya, itu tidak masalah bagiku. Kamu benar. Beberapa jiwaku memang mempunyai hubungan saling menguntungkan. Selama salah satu dari mereka bertahan, jiwa yang lain masih bisa membentuk kembali. Untungnya begitu, kalau tidak, aku akan mati di tanganmu. Beberapa mendengar ini, Stefan memandang Dewa Penyihir dengan terkejut. Tujuh mantra besar sesat. Dewa Penyihir tidak melanjutkan penjelasannya, dia mengangkat tangan untuk membuat segel. Setelah itu, empat bayangan hitam terbang keluar dari tubuh Dewa Penyihir, berubah menjadi empat sosok ilusi Dewa Penyihir, berdiri di sekeliling sambil bersama mayat naga dan tubuh fisik Dewa Penyihir untuk mengepung Stefan, Denny dan Nero. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ternyata dia punya enam jiwa. Nero memutar tubuhnya dan menoleh, kecuali Dewa Penyihir, yang kondisi jiwanya adalah alam pembangunan fondasi tahap awal, jiwa-jiwa lainnya adalah alam pembangunan fondasi puncak. Mau bagaimana lagi? Apakah ini teknik klon bayangan? Melihat tekanan dari enam jiwa Dewa Penyihir, Denny langsung pucat dan memeluk rat tentakel Nero agar tidak tersungkur. Ini bukan teknik kloning, ini bentuk jiwa yang nyata. Stefan melompat mundur dan mendarat di kepala Nero, merasakan bentuk jiwa di sekitarnya dengan ekspresi serius. Sebenarnya kalian bukan orang yang sama, tapi kultivasi metode rahasia tertentu sehingga mempunyai hubungan saling bertahan hidup. Matamu sangat jeli. Jiwa yang melayang di udara berujar dengan bangga, Aku adalah Dewa Penyihir generasi pertama dari sekte Dewa Penyihir, yang lain adalah Dewa Penyihir dari generasi sebelumnya. Hanya saja kultivasi kami belum mampu menembus alam pembentukan inti emas, untuk hidup kekal, kami hanya bisa menghancurkan tubuh fisik kami saat mencapai puncak alam pembangunan fondasi, lalu mewariskan teknik kami ke generasi setelahnya. Aku Dewa Penyihir saat ini, yang merupakan generasi ke-enam dari sekte Dewa Penyihir. Tubuh fisik Dewa Penyihir perlahan melayang. Sesudah mencapai ketinggian yang sama dengan yang lain, dia berujar dengan ganas, tujuh mantra besar sesat yang kami latih tidak hanya membuat kami bisa hidup bersama, tapi juga mengerahkan kekuatan tempur yang sulit kamu bayangkan. Hari ini aku akan memperlihatkan pada kalian alasan kami berani menargetkan ahli terkuat negara huwa. Chapter 1240 Ternyata Cabang Persekutuan Penyihir Hitam Setelah Dewa Penyihir masa ini selesai bicara, Dewa Penyihir lainnya membuat segel secara bersamaan. Ruang di sekeliling menjadi terdistorsi, langit langsung menjadi gelap, kilat dan guntur bersahutan. Pemandangan itu bahkan lebih mengerikan daripada letusan gunung berapi sebelumnya atau saat Niro menaiki awan. Tujuh mantra besar sesat, mulai. Enam Dewa Penyihir berteriak bersamaan, lingkaran cahaya hitam merah melewati tubuh mereka dan membentuk sebuah formasi segi tujuh besar yang dipenuhi tulisan aneh. Namun, sepertinya karena kurang satu orang, tubuh enam Dewa Penyihir tidak berada di sudut formasi, sehingga tidak seimbang. Bro, ketika formasi bintang segi tujuh muncul, tekanan bagai langit runtuh menimpa Stefan, Niro, dan Denny. Tubuh besar Niro langsung melesak ke dalam tanah. Puff! Denny tidak bisa bertahan dan langsung tengkurap di atas kepala Niro sambil muntah darah. Kuat sekali. Pantas saja mereka berani memasang jebakan untuk para ahli terkuat, ternyata kemampuannya memang ada. Tapi, kenapa rasanya begitu familiar sekali auranya? Stefan juga merasakan tekanan yang belum pernah dia rasakan dari ahli alam pembentukan inti emas sekalipun, tapi dengan tubuh dan jiwanya yang kuat, dia tidak sampai kehilangan kemampuan geraknya. Kak Stefan, mau kabur sekarang juga sudah tidak sempat. Niro yang sangat kuat saja tertekan jauh ke dalam tanah, tidak bisa bergerak. Dia berteriak dengan sedih, kalau tahu begini, harusnya kabur dari tadi. Mereka punya modal untuk menantang ahli terkuat, kita bukan lawan mereka. Sudah seperti ini, aku akan kasih tahu kalian. Sekte Dewa Penyihir sudah berkomitmen untuk mengalahkan ahli terkuat negara hua sejak didirikan. Dewa Penyihir masa ini membuat segel dan merapal mantra sambil berujar dengan sinis, Sekte Dewa Penyihir adalah warisan klan penyihir zaman kuno. Kami bisa melakukan apa saja untuk menyambut kembalinya klan penyihir ke dunia. Manusia. Sayangnya keturunan langsung yang ditinggalkan oleh klan penyihir di dunia manusia sudah lama mati. Kalau tidak, kami bisa berlatih tujuh mantra besar sesat dengan sempurna, tidak perlu sembunyi-sembunyi begini. Kami bisa langsung menyerang negara hua dan membereskan para penjaga dunia. Ternyata begitu. Mendengar ini, Stefan berujar dengan tegas, kalian masih kurang satu orang untuk mantra-in. Tidak usah banyak bicara, langsung bunuh saja diaf. Sesudah persiapan selesai, Dewa Penyihir berteriak, mengangkat tangannya ke atas kepalanya, lalu mulai merapalkan mantra bersamaan dengan yang lain. Formasi bintang segi tujuh yang menyelimuti Stefan menjatuhkan sejumlah besar petir berwarna merah darah, menyatu menjadi bola petir merah yang terus membesar di atas kepala Niro dan Stefan. Beberapa petir merah yang tersebar langsung menyambar segala sesuatu di sekitar Niro. Mantra lawan belum sempurna, kita masih punya harapan. Stefan menarik nafas, mengayunkan pedang emas di tangannya, sambil mengingatkan, aku akan mengerahkan semua tenagaku, memang bisa mendapat sedikit harapan, tapi aku juga akan kehilangan kemampuan gerak. Selanjutnya akan bergantung padamu. Lalu, bagaimana kalau tidak bisa? Niro bertanya dengan cemas. Kalau gagal, kita bertemu lagi di kehidupan setelah ini. Selesai berbicara, tubuh Stefan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Energi sejati dan kekuatan jiwa mengalir deras ke dalam pedang yucang yang ditutupi dengan api spiritual ungu. Dewa penyihir, apakah garis keturunan yang kamu bilang itu leluhur ilmu hitam? Bagaimana kamu bisa tahu? Di mana dia sekarang? Dewa penyihir masa kini terperanjat, karena terlalu kaget, gerakannya terhenti sesaat. Haha, leluhur ilmu hitam terjebak dalam sesuatu yang disebut patung dewa penyihir, dan kemudian dibunuh oleh Kul. Stefan tertawa kencang, memegang gagang pedangnya dengan kedua tangan, lalu memukul bola petir di atas kepalanya dengan segenap kekuatannya. Leluhur kalian pun bukan tandinganku, kalian lebih tidak mungkin lagi. Tidak mungkin. Leluhur ilmu hitam memang belum mencapai puncaknya. Masuk akal kalau dia mati di tangan para ahli terkuat. Mana mungkin kekuatanmu bisa membunuhnya? Dewa penyihir masa kini berteriak dengan mata melotot. Dasar bodoh, dia lagi menggoyahkan pikiran kita, cepat bunuh dia. Dewa penyihir generasi pertama berteriak dengan marah, lalu menggerakkan bola petir merah untuk menghantam Stefan. Sayangnya, mantra mereka butuh kekompakan dan sinkronisasi gerakan. Kecuali dewa penyihir generasi pertama yang tidak terpengaruh ucapan Stefan, dewa penyihir lainnya sudah kacau. Jadi hanya dewa penyihir generasi pertama saja tidak akan bisa mengerahkan bola petir menyerang Stefan. Alasan para dewa penyihir itu kehilangan konsentrasi adalah karena sekte dewa penyihir sebenarnya merupakan cabang dari persekutuan penyihir hitam. Pada masa kejayaan persekutuan penyihir hitam, tidak ada yang namanya sekte dewa penyihir. Namun, persekutuan penyihir hitam terlalu angkuh dan menarik perhatian penjaga dunia tertentu yang menyebabkan kehancuran keluarga sehingga dibinasakan. Tubuh leluhur ilmu hitam hancur, lalu melarikan diri ke patung dewa penyihir dan disegel. Sesudah itu, generasi pertama dewa penyihir membawa sisa persekutuan penyihir hitam untuk melarikan diri dari negara huwa, mengganti nama dan mendirikan sekte dewa penyihir. Singkatnya, leluhur ilmu hitam mempunyai identitas dan latar belakang yang mirip dengan Argyle, levelnya juga kurang lebih sama. Hanya saja Argyle bisa hidup begitu bebas karena dia tinggal di luar negeri dan ingin berkembang, sedangkan leluhur ilmu hitam tidak hanya berada di bawah pengawasan penjaga dunia, tapi juga bertindak semaunya, makanya dia berakhir tragis. Sekarang mereka mendengar kalau Stefan membunuh leluhur ilmu hitam, para dewa penyihir ini yang mengetahui asal-usul sekte dewa penyihir tentu saja akan kaget. Leluhur ilmu hitam memang tak berguna, kalian tidak perlu terpengaruh. Saat ini, leluhur penyihir yang bersembunyi di kegelapan membentak, lalu menyalurkan energi tak terlihat ke dalam jiwa dewa penyihir masa kini. Mereka langsung tenang kembali, lalu secara refleks mengerahkan energi bersamaan dengan dewa penyihir generasi pertama untuk mengendalikan bola petir merah menyerang Stefan. Ternyata tidak terpengaruh. Rencana Stefan untuk mengganggu pikiran dewa penyihir dan temannya untuk mematahkan lawan gagal, dia pun memanggil lagu teratai sedih. Sebuah teratai yang terbentuk dari energi pedang besar berwarna putih, emas, dan ungu muncul di bawah bola petir merah, melepaskan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang hampir merobek ruang, menahan jatuhnya bola petir. Juru Stefan menggunakan sernua kekuatannya. Itu adalah jurus yang memadukan kekuatan jiwa, energi sejati, dan jiwa yang dikombinasikan dengan jurus sembilan putaran menelan langit. Kuat sekali. Kerahkan semuanya. Dewa penyihir generasi pertama yang melayang di udara tiba-tiba menggerakkan tubuh jiwa ke depan. Yang lain mengangkat tangan mereka lebih tinggi, kekuatan jiwa yang dahsyat pun tersalur ke dalam papan formasi. Terjebat kalian. Matilah. Mata Stefan langsung menjadi merah, dia memutar pedang emas di tangannya dan menariknya dengan paksa. Setelah menarik pedangnya, Stefan berlutut dengan satu kaki sambil menarik dengan sekuat tenaga, layaknya sedang menarik sebuah gunung besar. selamat menarik sebuah gunung besar. Terima kasih. Selamat menarik. Selamat menarik. Terima kasih.